Intro Assalamualaikum Wr Wb In Radio 99,0 FM 100% Muterin Lagu Indonesia Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Udang Nomor 3 Lantai 2 Tenggarang Kutai Karta Negara bersama saya Indah Gujul dan Narasumber saya Ibu Dr. Martina Yulianti, spesialis penyakit dalam VNASIM Sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Aji Muhammad Pariqasit Selamat pagi Ibu Nah asik ya, pagi-pagi disuguhi perempuan-perempuan cantik seperti kita Cantik kita Bu ya, wanita ya Harus Ya nanti bagi masyarakat yang pengen telepon bisa di 0853 73 990 990 Nah, untuk segmen pertama tadi kita sudah berbincang sama Saya manggilnya apa nih, lebih enaknya nih Dr. Yuli aja Dr. Yuli ya Oke Ibu Dr. Yuli Waktu saya masih SD nih Bu Saya kalau disuruh guru saya tulis biodata Nama, tempat tanggal lahir, cita-cita Saya maunya jadi dokter Bu Tapi gak kesampaian Terus berubah jadi polisi Gak kesampaian juga Ya gak apa-apa lah, minimal suami polisi Oke Lumayan Lumayan Nah, jadi ini buat adik-adik kita yang masih SD nih Pengen banget jadi dokter Nah, seperti Ibu ini kan Saya sebelumnya mau bacakan Tentang pendidikan Ibu Yuli dulu ya Ibu Yuli ini adalah dokter Direktur utama di Rumah Sakit Aji Muhammad Perkesit Dia dulu SD SMP di Tenggarung Bu ya Iya SD 15 dan SMP 3 Oke, di SMP 3 Tenggarung Ibu Dr. Yuli ini lahirnya tanggal 12 Juli 1971 Dia merupakan lulusan anak keempat Dari 7 bersaudara Banyak ya Banyak Keluarga besar Keluarga besar Bu ya Mungkin waktu itu belum ada KB kali ya Bener-bener sekarang wajib dua Bu ya Iya Itu semuanya tujuh-tujuhnya Ibu Aji yang dokter atau ada lagi Ibu? Oh saya aja Saya Ibu aja Jadi Ibu sekolah SMA-nya sama kuliahnya di Semarang Dan waktu itu tahun 89 sampai 1996 menyelesaikan fakultas kedokteran di Semarang Bu ya? Di Undip Oh di Undip Di Ponegoro Oh di Ponegoro Dan spesialis penyakit dalam 2002 sampai tahun 2006 Dan magister administrasi RS itu rumah sakit Bu? Iya Di 2015 sampai 2017 Berarti ini saat ini masih? Udah selesai Baru saja Udah selesai Oh baru saja Berarti Selamat Ibu sudah selesaikan magisternya Terima kasih Tapi keren loh Ibu ini udah ada final sim Final sim itu merupakan penghargaan yang tertinggi buat spesialis penyakit dalam Wah hebat Ibu ini Alhamdulillah Alhamdulillah Ceritakan dong Bu Gimana awalnya menjadi dokter Tapi ini ada iklan yang mau lewat dulu Bu ya Tetap station terus di 99,0 FM In Radio Masih di 99,0 FM Bersama Sainah Gujil dan Dr. Yuli Nah Ibu dokter Ceritakan nih Tadi awalnya Belum Besar cita-citanya waktu kecil mau jadi apa sih? Iya Sebenarnya waktu kecil Saya belum memiliki cita-cita jadi dokter Karena masa kecil saya itu Di sini ya Di Tenggarong Dan lingkungan saya itu Belum ada gitu Yang saya kenal, dekat gitu Yang sebagai dokter Sehingga ya profesi saya Apa cita-cita saya Saya juga lupa ya Dulu pengen jadi apa gitu Nah kemudian Ketika saya SMA di Semarang Keluarga saya Sepupu-sepupu saya Yang dari ayah saya Saya kebetulan dari Solo Saya di Semarang Banyak keluarga-keluarga saya Sepupu-sepupu saya itu Banyak yang dokter gitu Cewek-ceweknya Sehingga disitu saya Oh kayaknya enak juga ya Jadi dokter gitu Nah kemudian Ya udah saya Bercita-cita jadi dokter Sejak itu gitu Jadi awalnya Dari lingkungan ya Sepupu-sepupu Jadi dokter Nah apa salahnya sih Dicoba untuk jadi dokter bu ya Dan akhirnya menjadi dokter Itu prosesnya menjadi dokter itu Boleh dong bu Kasih kita gambaran Capa tau adik-adik yang di rumah Pengen banget jadi dokter Ya Waktu itu jadi dokter itu sulit ya Zaman saya Itu saya masuk itu Tahun 89 Tadi katanya mbak Baru lahir ya Baru lahir Di tahun 89 itu Belum banyak Peguruan tinggi swasta Yang menyelenggarakan pendidikan dokter Masih sangat terbatas Dan biayanya sangat mahal Dan saya Ayah saya kan pegawai negeri biasa Di sini saja Di Kukar ya Waktu itu Saya mesti gak bisa Kalau masuk perguruan tinggi Yang swasta Sehingga Saya harus masuk negeri Kalau waktu itu Masuk negeri Murah sekali Gak bayar apa-apa SPP nya cuman 120 ribu Kayaknya Pada saat itu ya Satu semester Cuman ya persaingannya ketat Waktu itu si penmaru Sebenarnya saya Sudah diterima Untuk Semacam Kalau sekarang SNMPTN ya PMBK gitu Saya udah diterima Dapat undangan Di IPB Waktu SMA Tapi saya pikir Wah saya gak Pasien Saya gak ingin gitu Di pertanian IPB itu kan Situ pertanian Tidak saya ambil Kemudian saya ikut Si penmaru Nah Sebenarnya dari SMA saya itu Belum pernah ada yang masuk Kedokteran negeri gitu Waktu itu Tapi karena saya melihat itu Saya belajar Pokoknya saya belajar Tidak hanya mengandalkan Pelajaran dari sekolah saya saja Tapi saya belajar sendiri Artinya saya harus lebih nih Karena standar sekolah saya Ini gak masuk nih Ke FK Undip Jadi saya mesti belajar sendiri Supaya saya Bisa bersaing dengan Teman-teman dari SMA lain Supaya bisa masuk ke FK Undip Nah waktu itu Saya Karena tidak terlalu berharap Saya setelah ikut tes Saya pulang Pulang ke Tenggarong Pulang ke Tenggarong malah ya Saya pulang ke Tenggarong Saya santai-santai saja Sampai pendidik Pengumuman si penmaru itu pun Saya masih di Samarinda itu Jalan-jalan Sampai saya ditawarin Brosur Universitas Widya Gama Ditawarin Jadi saya Gak menyangka Kalau saya lulus Ternyata Pukul saya menelpon Kata Eh kamu lulus Katanya gitu Cepat pulang Nah akhirnya saya pulang Ya udah Terus saya jadi dokter dah Coba bayangin aja ya Kalau misalnya Ibu yang tadinya daftar Ya nyantai aja dianya Antara lulus atau gak lulus Terserah deh ya Pada saat itu bu ya Kalau lulus syukur Gak lulus Ya it's okay Ya tapi Ternyata jalan Tuhan Membawa ibu menjadi Seorang dokter Dan sampai saat ini Akhirnya menjadi dokter Bahkan bukan menjadi dokter saja Beliau juga merupakan Direktur utama Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit Nah Ibu kita Membahas tentang rumah sakit nih Tanggal 16 Kalau gak salah ya bu Ya bulan ini tadi Itu rumah sakit umum daerah Parikesit Mengeluarkan Fasilitas Fasilitas Terbarunya Ada unit Hemodialisa Wisma Transit Silahkan ibu Saat ini tuh Di dewasa ini Rumah sakit itu Meskipun di rumah sakit umum daerah Itu tidak Kita tidak boleh Hanya Memberikan pelayanan yang seadanya Karena mentang-mentang kita Rumah sakit pelat merah Ya mindset seperti dulu gitu Nah sekarang itu sudah sangat berubah Sekarang kita itu Sebagai institusi pelayanan publik Harus bisa Melayani masyarakat kita Sebaik-baik mungkin Dan Sebisa mungkin Kita dalam tanda petik Memanjakan Masyarakat yang membutuhkan layanan kita Sehingga Itu yang melatar belakangi kami Kenapa harus hadir layanan-layanan lain Yang tidak hanya Terkait pengobatan Kalau kami kan layanan intinya Sebenarnya dari sesuai dengan fungsi kami Pengobatan saja kan Tapi Kita melihat bahwa Tuntutannya sekarang Tidak hanya itu Kita ingin bahwa Semua orang yang Mendapatkan layanan kita Mengobati dirinya Di tempat kita Itu kan toh juga Punya kebutuhan lain Ya betul Seperti dia butuh sarapan Kalau pagi Bagi yang menunggu Dia butuh dicuciin bajunya Untuk yang Dirawat Gitu ya Kemudian Dia mungkin capek Mau kerimbat Mau masas Gitu Kemudian Yang lain-lain lah Intinya Itu kita sebut sebenarnya Parikesit one stop service Artinya Kalau dirawat di parikesit Udah gak usah bingung Gitu ya Kalau sarapan tuh Ada restonya Gitu Kalau mau cuci baju Ada di laundry Kalau mau ke salon Ada tuh Beauty care-nya kita Itu yang terkait dengan Pengembangan layanan Kami sebut itu sebenarnya Bunga-bunga layanan kami Nah kalau yang tadi Yang terkait Pendaptaran online Itu Itu adalah inovasi Pelayanan publik kami Tujuannya Untuk memudahkan Untuk mendekatkan Pasien Masyarakat Kepada parikesit Supaya Pendaptaran itu Ada di genggaman Nah itu sebenarnya Kami mengadopsi Industri penerbangan Kalau kita Mau naik pesawat Kan kita ada Web check-in ya Web check-in kami tuh Check-innya di Puskesmas Jadi kalau mau Berobat ke rumah sakit Mendaptar Tidak harus Hadir di rumah sakit Sepagi-paginya Gitu ya Supaya dapat Nomor antrian Nomor antrian Kan Kasian tuh Orang mesti berebut Datang pagi Untuk mendapatkan Nomor antrian Nomor antrian aja Setelah itu Masih antri lagi Untuk didaptarkan Masuk dalam sistem kita Nah kalau ini Dia cukup Web check-in aja Jadi check-innya Di Puskesmas Dia daftar situ Sistem yang sudah Menghubungkan Dia sudah terdaftar Di Daftar pasien kita Hari ini Nanti dia dapat Notifikasi Oh anda Nomor sekian Jadi dia bisa Mengalokasikan Waktunya Wah harus dia Duduk Nunggu Dari pagi Akhirnya dia Nggak ke pasar Nggak Nemeni anaknya Sekolah Dan lain sebagainya Dia bisa Mengatur waktu Sehingga waktu Lebih efektif Nah itu Yang terkait itu Juga Dia juga bisa Lewat gadget Gitu Mendaptarkan dirinya sendiri Bisa Tidak harus datang Karena ini kan Era digital Kita harus memanfaatkan Itu gitu Apa-apa Kalau misalnya Bukan pesan antar aja ya Kalau misalnya In radio Insan muda semua Misalnya mau pesan makanan Pesan antar Oh iya Sekarang Kalau misalnya Mau ke rumah sakit Bisa misalnya Yang tadinya Nyuruh Sepupu Atau pagi-pagi Datang Sesubuhan Yang jauh Dari puskesmas Buat ngambil Nomor antrian Tidak perlu Sekarang ada Websitenya Nanti Di akhir acara Kita kasih deh Yaudah ibu Ini ada iklan dulu Kita mau beri Sejenak Jangan kemana-mana Tetap di 99.0.5 Termin radio Masih dari kawasan Jalan udang Nomor 3 Lantai 2 Tenggarong Bersama saya Dengan Indah Gejel Dan Dr. Yuli Nah ibu Saya Mau tanya-tanya nih Kemarin Pelayanan rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikasit Dinilai Terbaik Se-Indonesia Nah ini Ada nilai skornya Kalau gak salah Nilai skornya itu 94 Di ambang batas ya Itu gimana sih ibu Ceritanya Kalau sampai Masuk Ke Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Terbaik Se-Indonesia Ya Jadi pada dasarnya Kami tidak Ber Apa ya Tidak men-target Seperti itu ya Kami hanya menjalankan Intinya Seperti yang diamanahkan Oleh undang-undang 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik itu Bahwa Institusi pelayanan publik Harus Mengikuti A, B, C, D Nah itu yang kami lakukan Dan Ternyata ketika kami Dimasukkan role model Dilakukan penilaian Dari 58 RSUD Kota dan kabupaten Yang ada di Indonesia Ternyata kami Nilainya paling tinggi Alhamdulillah Intinya Pada dasarnya Kami di Parikesit itu Hanya bekerja Melakukan yang terbaik Ya Kalau dapat Penghargaan Alhamdulillah Kalau enggak Yang menghargai kami Kami harapkan Dapat penghargaan Dari masyarakat Yang mendapatkan Layanan dari kami Ya Walau bagaimanapun Tetap masyarakat Bu ya Yang merasakannya Ya Jadi ini Saya mau tanya nih Tadi sebelum saya siaran Tadi kan saya sempat Satu jam pertama itu Membacakan tentang Sejarah rumah sakit umum Daerah Parikesit Dan ada Menyampaikan kepada masyarakat Tentang fasilitas-fasilitas terbaru Yang saya tanya tadi Bu Itu yang Fasilitas-fasilitas itu Termasuk Fasilitas biasa gitu Atau Masuk Bayar kantong Masyarakat sendiri Atau masuk BPJS Nah Banyak Jadi masyarakat Yang masih belum paham Bu Oh ya Jadi Itu kan Tadi saya sampaikan Itu bunga-bunga layanan Ya Bukan layanan inti BPJS itu Yang ditanggung adalah Untuk terkait dengan Pelayanan kesehatan Ya Jadi intinya Nah itu yang kami buat Itu adalah Untuk memudahkan Pasien-pasien yang sedang dirawat Keluarga pasien Supaya dia Tidak perlu keluar Merasa nyaman Dan Kalau Dia Menggunakan Fasilitas tersebut Misalnya Makan Di resto kita Memang dikenakan biaya Tapi murah sekali Dibanding dia harus keluar Itu harganya Sekitar 17.000 17.500 Gitu ya Untuk Kemudian laundry Laundry itu Sama Dengan di luar Makan mungkin lebih murah ya Satu kilonya 7.000 Daripada Harus dibawa keluar Atau sama saja Juga membayar Itu Ya di rumah sakit Sudah ada Karena kita kan juga Punya mesin laundry Yang profesional Bahkan Begitu juga Yang lain tadi Yang ada Fasilitas salon Dan lain sebagainya Tentu Tidak bisa ditanggung oleh BPJS Karena Kan BPJS itu yang menentukan Apa saja yang dia tanggung Kalau kami sebenarnya Hanya provider Artinya Kalau misalnya BPJS tiba-tiba bilang Oh saya tanggung semua deh Laundrynya Makannya Salonnya Wah kita senang sekali Ini keputusannya Ada di BPJS Terus saat ini BPJS Hanya menanggung Penyakit-penyakit Yang memang sudah Dia tetapkan Tadi saya membaca Di website gitu ya Tentang Wisma Transit Itu Itu gratis ya Kalau gak salah ya Itu Fasilitas juga Yang digunakan secara gratis Ya Kalau Wisma Transit Itu gratis Jadi Itu tujuannya adalah Untuk Memfasilitasi Keluarga-keluarga Pasien yang datang dari jauh Kan kita tahu nih Kukar ini Luas ya Luas ya Secara geografis Berjauhan gitu Nah seringkali Orang itu Sakit berat gitu ya Dari kecamatan jauh Mau dirujuk Memang rujukannya gratis Berobatnya gratis Karena ditanggung oleh BPJS Tapi kan dia Mesti cari penginapan Nanti disini Dan lain sebagainya Nah itu kita fasilitasi Jadi Keluarganya Bisa saja Menunggu keluar Yang sakit gitu Bisa menunggu Di risma transit kita Dan dia sudah dekat Tanpa harus membayar Dan di rumah sakit kan Kalau beli makanan Apa tidak perlu jauh-jauh Dia bisa beli disitu Murah saja Kayak tadi Gitu Jadi buat Jadi yang buat pasien Di kelas 3 ya Yang biasanya banyak Itu kan Kalau misalnya Penunggu-penunggu pasien Kadang bertumpukan bu Jadi mengganggu pasien yang lain Nah sekarang Jadi kan Tidak perlu menumpuk disitu Kalian bisa hubungi rumah sakit Dan Bisa menginap Di wisma transit Dan itu gratis bu ya Ya Kalau misalnya pelayanan seperti Madacar Pendaftaran online Parikesit laundry Parikesit beauty care Itu Kanteng sendiri Tapi Dijamin harganya Sangat terjangkau Dibanding Di luar sana Kemudian juga mungkin pak Kalau tadi laundry itu kan Membayar Kalau untuk pasien yang Ya Kelas 2 ke atas Gitu ya Tapi kalau yang tadi Yang menginap di wisma transit itu Dia bisa cuci sendiri Ada tempatnya Kita sediakan Tempat mencuci pakaian Tempat jemurannya Disitu juga Artinya dia Bisa nyaman lah Gitu Jadi gak perlu lagi Dia gantung-gantung Jemur di jendala Rumah sakit Misalnya kayak gitu Oh jadi Para keluarga pasien Bisa juga ya Bejemuran disitu Bisa Cuci-cuci Bisa masak mungkin Bu disitu Oh kalau masak gak bisa Karena masak Masak tidak boleh Kalau secara akreditasi Tidak boleh ada Gak ada ya Gak boleh Jadi Untuk Masak Sepertinya tidak Tapi kalau misalnya Ini pop me Cari Pakai dispenser Pemanas tuh Ya itu bisa Jadi buat yang Misalnya lagi dengerin Tiba-tiba ada Keluarganya yang mau Yang tiba-tiba masuk Rumah sakit Yang rumahnya jauh Bisa langsung Di wisma transit Ya jadi Buat para ibu-ibu Yang lagi hamil Atau yang mau melahirkan nih Nah Kamu langsung aja nih Nanti Siapa tahu Mau berleha-leha Habis melahirkan Nanti ke Parikesit Medicares Itu ada Kerimbat Ada Menipedi Memanjakan lah Buat para ibu-ibu Yang habis melahirkan Jadi Habis melahirkan Kamu juga bisa kembali Cantik deh Luar biasa ya Rumah sakit umum Daerah Parikesit ini Nah Bu Untuk Dokter-dokternya sendiri Ada Berapa banyak dokter Di rumah sakit umum Daerah Parikesit Apakah sudah lengkap Dengan spesialis-spesialis Tertentu ibu Ya Kita dokter spesialis Sekitar 32 Mungkin ini ada Bertambah lagi Kalau secara komposisi Sudah lengkap Hanya ada beberapa Yang belum Seperti bedah sarap Yang Sup-sup gitu ya Itu yang belum Tapi Bedah ini Kita ada bedah umum Bedah ortopedi Bedah plastik Bedah anak Gitu ya Kemudian Objin Atau Kebidanan Kita punya 5 Yang cewek Ceweknya 2 Yang cowoknya 3 Dokter kulit 2 Ada yang cewek Ada yang cowok Penyakit dalam 5 Dokter anak 3 Banyak lah Sudah cukup Cukup banyak ya Sudah cukup banyak ya Sudah cukup lengkap Artinya Masyarakat Kukar dan sekitarnya Tidak perlu jauh-jauh lagi berobat Sudah dapat Dilayani Hampir semua Keluhannya Di Parikesit Itu kalau misalnya Satu lagi Untuk Di Kukar ini Sudah ada operasi lasik Untuk yang mata Seperti di Bandung Oh ini sedang kita Persiapkan Kita Sudah punya alatnya Cuman waktu itu Karena tenaganya pensiun Kita belum sempat Menyekolahkan lagi Nah ini sedang kita Rencanakan Untuk Dokter mata kita Untuk mendapatkan pendidikan itu Supaya bisa segera Memberikan layanan tersebut Berarti next ada ya Jadi kalian yang Berada di Kukar Ya ampun Pokoknya ini luar biasa Rumah sakit Tumum daerah kita Tidak kalah Dengan rumah sakit Di Jakarta Ataupun di luar negeri sekalipun Yaudah jangan kemana-mana Tetap stay tune terus Dil 99,0 FM In Radio Kita bahas lagi ibu Tentang rumah sakit Haji Muhammad Parikesit Nah Itu tadi Untuk dokter-dokternya Kita sudah Lengkap Cuma tinggal ada beberapa Yang Sup-supnya itu tadi ibu ya Iya Dan sedangkan dokter mata Untuk operasi lasik itu Akan segera menyusul Dan ini ibu Masih saya tanya Misalnya Kalau ada pasien ya Dari luar Ini kan kemarin Sempat ada Waktu saya masuk rumah sakit Ada Sempat pasien Itu dia Masih bingung nih ibu Padahal sudah dibanyak Dari himbawan Misalnya kalau soal BPJS Nah BPJS itu Kalau sistemnya Itu gimana Kalau misalnya Dia belum 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 sama sekali BPJS Dan harus mendaftar BPJS Itu kalau sudah masuk Apakah langsung dikenakan biaya Ataupun gimana bu Ya BPJS itu kan Dia membayar premi ya Dia Misalnya Mendaftar Kemudian Membayar premi Itu Berlaku 14 hari 14 hari Jadi kalau dia Memang Setelah masuk rumah sakit Baru mendaftar Ya itu agak terlambat sih mbak Karena dia Tidak bisa langsung Ada manfaatnya BPJS nya Manfaatnya belum berlaku Ya itu kan memang Aturannya asuransi ya Ya itu Jadi Kalau kami pada prinsipnya sih Kalau memang ini memang sangat Memang tidak mampu Itu ada mekanismenya mbak Jadi jika yang bersangkutan memiliki Kartu keluarga Kemudian ini Dia bisa dibantukan Di dinas sosial Ada surat keterangan dari sana Nanti bisa dibantu Artinya Kalau memang dia Memang nyatanya tidak mampu Itu juga BPJS bisa Memberi kelonggaran Gitu Dengan bukti surat dari dinas sosial Jadi bisa terbantukan Dengan dinas sosial Walaupun BPJS nya belum aktif Bu ya Ya Dikonfirmasi lagi Berarti Oh gitu Jadi Bagi Sobat muda semua Insan muda semua Yang belum Mendaftar BPJS Kesehatan itu Mahal Apalagi kalau sudah Kena penyakit ya bu ya Ya Jadi Memang sebaiknya Mengantisipasi Dari sekarang itu Ya BPJS itu Penting banget Dibuat dari sekarang Jadi kalau misalnya kalian Tidak mahal juga mbak Satu orang Kalau untuk kelas Satu ya Preminya 75 ribu 75 ribu Jadi kalau satu keluarga Tiga ya 75 kali tiga Kalau beli bakso Berapa 75 ribu Kalau bakso Sepuluh ribuan ya Bisa tiga hari Empat hari Sementara Kalau sakit Itu manfaatnya Bisa Free Betul-betul gratis Kalau dia memang masuk Sesuai dengan kelasnya Yang ditanggung Nah ini Masyarakat juga kadang Masih belum paham nih bu Dia sudah masuk Sudah ada BPJS kadang Misalnya Dia Naik kelas kan Biasanya kalau naik kelas Ada tambahan biaya Tambahan biaya Nah Masyarakat awam pada umumnya Masih belum paham nih Ini kok katanya gratis nih Kok ada tambahan biaya sih Sekian-sekian Nah Ini bisa dijelaskan dulu Soalnya banyak memang masyarakat Yang masih belum paham BPJS seolah-olah Gratis aja Bawaannya gratis 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 Walaupun gratis Apalagi kalau naik kelas Kan ada tambahan biaya-biaya tertentu Ya Jadi BPJS itu Aturannya begini Kalau dia BPJS Yang PBI Atau KIS Yang memang ditanggung pemerintah Itu kan haknya kelas tiga Nah dia Tidak boleh naik kelas Karena dia kan Dianggap Memang gak bisa kan Tidak bisa dia Tidak akan bisa Membiayai kan Toh dia Jaminannya aja Dibayai pemerintah Kan berarti Dia memang tidak mampu Nah jadi dia Tidak diberikan fasilitas Untuk naik kelas Atau tidak boleh Minta kelas satu Kelas dua Dan selanjutnya Tapi kalau Masyarakat yang BPJSnya itu Preminya kelas tiga Tapi dia mandiri gitu Bayar sendiri Bukan dibayarin pemerintah Itu boleh naik kelas Dia boleh naik kelas Kemana pun juga Nah terus bagaimana nanti Sistem pembayarannya BPJS itu kan Sudah membuat Membuat tarif lah Katakanlah Kelas dua sekian Dia bayarkan Untuk penyakit ini Kelas satu sekian Jadi dia BPJS itu Membayar berdasarkan penyakit Bukan berdasarkan Lama hari dirawat Dan lain sebagainya Bukan Tapi berdasarkan jenis penyakitnya Jadi kalau penyakit usus buntu Dibayar sekian Kalau penyakit demam berdarah Dibayar sekian Nah itu beda Yang dia bayar Kalau di kelas tiga Tarif Dia bayar ke rumah sakit sekian Kalau di kelas dua sekian Kelas satu sekian Nah Kalau seseorang naik kelas Maka dihitung Tarifnya Rumah sakit itu habis berapa Tarif rumah sakit Ya kan Habis berapa Nah Kemudian BPJS Bayarnya berapa Kalau dia naiknya Ke kelas dua Kelas satu Dan utama Dan VIP Dia bayar selisih tarif Tadi kan ada selisih tarif ya Tarif rumah sakit Dikurangi pembayaran oleh BPJS Nah dia bayar selisih tarif Tapi ada maksimalnya Tidak boleh lebih dari 75% dari pembayaran BPJS Jadi misalnya BPJS itu nanggungnya 5 juta gitu ya Nanggungnya 5 juta Tapi dia ini selisihnya 10 juta Kalau dihitung Dia gak bayar 10 juta Dia bayar 75% dari 5 juta aja Jadi masyarakat itu sebenarnya dengan BPJS itu sangat Apa ya Aman sebenarnya Artinya dia Tidak liar gitu Biaya rumah sakit itu Kalau dulu kan mungkin Bisa Kalau dia sampai habis 20 juta BPJS cuma bayar 5 juta Berarti dia bayar 15 juta kan Kalau sekarang enggak Kalau BPJS bayar Nanggungnya 5 juta Walaupun dia habis 15 juta Dia cuma bayar 75% dari 5 juta tadi Kecuali dia dirawat di eksekutif ya Eksekutif itu VVIP gitu ya Kalau VIP pun masih seperti tadi Masih ya Itu tadi Kalau misalnya Tadi sudah dijelaskan sama dokter Yuli Jadi untuk step by stepnya itu Ada di dalam proses BPJS itu sendiri ya Makanya kalau misalnya kamu mau Daftar BPJS Ditanyakan dulu sama petugas BPJSnya Jadi Kalau sudah masuk rumah sakit Enggak ngedumel aja Ih katanya gratis ini itu Ini itu Nah Berarti namanya salah kaprah Yaudah deh jangan kemana-mana Ada iklan lagi yang mau lewat Tetap di 99,0 FM Inder Radio Pelayanan rumah sakit kan sudah bagus Yang perlu diperhatikan lagi nih Bisa request kamar enggak bu Yang kayak 2 bulan yang lalu Saya tadi cerita sama ibu kan Kalau misalnya anak saya masuk rumah sakit Di K1 Kebetulan Sakitnya DBD Jadi anak saya itu Ceritanya request nih ibu Ibu beli Bawakan spray Mainannya Semua betumpuk nih Jadi saya heboh sendiri nih Di kamarnya penuh dengan Mainan anak-anak saya aja Jadi untungnya terima kasih kepada rumah sakit umum daerah Perkesit Tidak Tidak Apa namanya Membolehkan Ini kenyamanan anak saya ceritanya Tidak melarang Tidak melarang Dan memperbolehkan Jadi saya sangat senang nih Dan siapa tahu next time ada ruangan khusus buat anak-anak bu Oh iya Jadi Itu masukan ya buat kami Jadi kami memang Dalam mengelola rumah sakit itu Kami terbuka Terbuka saran Masukan yang positif Kenapa tidak gitu Dari pelanggan-pelanggan Jadi termasuk dari mbak ini tadi Itu menginspirasi kami Nah insyaallah kami juga akan Nanti akan menindaklanjuti itu Ya Itu kelihatannya menarik ya Jadi kalau anak-anak Spraynya khusus gitu ya Karakter-karakter Yang sesuai dengan kesukaan anak-anak Selimutnya juga Supaya Si anak ini tidak merasa Wah dirinya sakit gitu ya Tidak stres Dia tetap bisa senang Bisa enjoy Supaya cepat juga sembuhnya Nah ini karena segmen terakhir nih Himbawan deh kepada masyarakat Khususnya Kabupaten Kota Kartanegara Mengenai rumah sakit umum daerah Parikesit Ibu silahkan Iya Jadi Kepada seluruh masyarakat Kukar Dan sekitarnya Saya ingin menyampaikan Insyaallah rumah sakit kita yang sekarang Yang ada di Tenggarung Seberang Itu sudah berbeda dengan rumah sakit yang dulu ada di Imam Bonjol Di rumah sakit yang ada di Seberang ini Bangunannya sudah jauh lebih baik Lebih luas Tempat tidur lebih banyak Sehingga Tidak perlu antri kayak dulu gitu ya UGD penuh Kemudian juga alat-alatnya sudah banyak yang canggih-canggih baru-baru Tenaganya dokternya juga sudah banyak yang pintar-pintar Perawatnya cantik-cantik Kemudian ramah Memang tidak kita bolehkan galak-galak ya Sama pasien Kemudian kita selalu memberi pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan Artinya Apa yang diinginkan pelanggan itu selalu kita upayakan untuk dipenuhi Asal itu memang masih sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh akreditasi rumah sakit Jadi perlu diketahui bahwa rumah sakit itu mempunyai standar-standar yang ketat ya Dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Sehingga itu yang harus kami patuhi Namun di luar itu kami tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik Agar semua pasien yang dirawat Tidak hanya pasiennya juga keluarganya itu merasa nyaman di parikesit Dan kami juga selalu membuka ruang untuk seluruh pelanggan Baik pasien maupun keluarganya Untuk menyampaikan keluhan-keluhan masukan dan sarannya kepada rumah sakit kami Itu ada tempatnya sendiri yang kami sebut unit pelayanan pelanggan Misalnya bisa dikeluhkan apa yang tidak sesuai Sehingga kami bisa membuat suatu perbaikan-perbaikan yang terus-menerus Sehingga parikesit semakin menjadi rumah sakit idamannya masyarakat Kutai Kartanegara Amin Oh ya satu lagi untuk pendaftaran online instalasi rawat jalan itu Ada website-nya gak ibu atau di google ada bisa di playstore gitu Ya ada nanti bisa diakses di www.rsamp.online Nanti di sana sudah bisa langsung mendaftar Kalau misalnya masyarakat mau telepon ke rumah sakit umum daerahnya Bisa langsung ya atau langsung lewat website-nya Website-nya saja dulu Ya ibu sudah 2 jam, eh 1 jam 1 jam tadi saya siaran sendiri, 1 jam saya talk so bersama ibu Yuli Banyak pelajaran yang saya ambil Dan untuk para anak-anak muda yang pengen jadi dokter tadi Teruslah berlatih, belajar Paling gak punya motivasi diri kalau misalnya berkingan untuk menjadi dokter ya Belajarnya melebihi standar yang ada untuk menjadi dokter Itu gak mudah bu ya Apalagi ibu dokter Yuli ini lama loh sekolahnya Banyak sekali yang diambil dari sarjananya, spesialisnya dan lain sebagainya Ini udah kemarin baru lulus di magister administrasi ya bu ya Ya selamat ibu Pokoknya saya paling senang kalau misalnya para wanita itu Apalagi emansipasi itu ya, emansipasi wanita Para wanita itu lebih unggul dibanding laki-laki Tapi bukan keunggulannya itu Paling enggak wanita sekarang itu kepintarannya, motivasinya, keunggulannya hampir samalah setara dengan laki-laki Jadi jangan remehkan wanita Ibu makasih lah udah nemenin saya satu jam ke depan Iya mbak, sama-sama Jangan kapok bu ya Ya, kapan-kapan saya wawancara lagi bu Boleh, kita menunggu undangan Baik, saatnya saya Indah Gujil dan dokter Yuli pamit Undur diri bersetak kru yang bertugas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di eksis ekonomi kreatif seputar bisnis Kalau kamu suka sama video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel In Radio Dan share ke teman-teman kamu Biar pada nongkrong di channel In Radio Thank you